selamat menikmati karena memang kita lumayan luas ya kita tar ini Sari Mukti nanti paling ujung sana ke Mukti betul nah jadi Bapak Ibu lahan kita itu dari semenjak sana ada sekitar 500 meteran itu ada umbul-umbul kalau Bapak dari sana mungkin tahu tadi ya itu pun punya kita itu kecamatan Tambun jadi kita berdiri ini kecamatan Cibitung 500 meter kita jalan ke sana itu sudah Tambun jadi kita ada di dua kecamatan Bapak Ibu kabar gembiranya Alhamdulillah subsidi tahun 2022 sudah dibuka sudah dilaunching sama pemerintah Bu jadi ada 200 ribu kota tapi itu direbutkan seluruh Indonesia tapi kan ada kabar gembiranya bahwasannya kotanya ada kan gitu Bu kalau kemarinan kita gak tahu ada enggak dan itu bagusnya adalah PLPP PLPP itu adalah program Suspidi yang plet dari awal sampai lunas kan ada dua tuh ada yang plet sampai lunas ada yang enggak pemerintah tahun depan memfokuskan semuanya PLPP plet sampai lunas nah terlebih-lebih kita pakai ini adalah bank bank syariah syariah itu kita pakai akadnya murabaha murabaha itu dari developer untuk menjaga kesariahannya sebelum akad kita gak mau nerima uang apapun gak mau nerima uang booking gak mau nerima uang cicilan DP apapun kita gak mau pokoknya bayar Bapak Ibu dapat yuk rata-rata yang apa yang udah mukim di belakang bapak Ibu akad dapat rumah baru bayar gak di ACC bang gak usah bayar apapun jadi itu untuk menjaga kesariahannya kita dari developer sebenarnya kalau rumah subsidi itu adalah lahan bisnis lahan bisnis dari DP gitu loh jadi kalau kalau gak gak di ACC di ACC lumayan loh 1 juta angus itu sebenarnya bisnisan orang-orang pemain rumah subsidi gitu loh tapi kita insya Allah gak main disitu dari awal proyek kita dari Gria Family 2, 3, 4 sampai yang 1 itu Family Resident itu semuanya kita tidak pakai booking dulu pernah pakai booking tapi ketika gak di ACC 100% kita kembalikan gitu loh dulu pernah tapi kan ribet lah mendingan gak usah aja lah gitu dulu pernah kita kita pakai booking 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 terus tidak di ACC bank 100% uang kembali kita transfer tapi untuk sekarang kita udah gak usah bayar booking fokus lengkapi berkas aja bapak ibu nanti di ACC monggo bayar gak di ACC gak usah bayar uang apapun fair bapak ibu ya oh uang DP nya gak bisa nyicil dong iya kita gak bisa nyicil harus cash ketika akad tapi berarti bapak ibu bisa nabung nabung dari sekarang kan akad masih tahun depan kalau akad tahun depan kan bisa nabung sendiri di rekening masing-masing sebenarnya sama aja kalau di perumahan lain nyicil tapi nyicilnya ke developer tapi kalau kita gak usah nyicil tapi nabung di rekening masing-masing untuk persiapan nanti ketika akad tahun depan oke mungkin itu saja sementara nanti kita langsung ke rumah contoh di belakang oke bapak ibu ya sip oke bapak ibu ini adalah beberapa material yang kita produksi sendiri jadi bapak ibu bisa lihat gentengnya kita produksi sendiri terus juga apa kusennya pakai kusen kusen apa kusen beton terus itu juga batako kita produksi sendiri tuh jadi untuk bahan-bahan bapak ibu bisa lihat semua yang berbahan pakai semen kita pakai semen tiga roda ini juga ada apa namanya ada iya monggo wah ini apa gudangnya dari peralon terus juga yang lainnya kita pakai bereseni semua cat itu ya pakai cet jotun terus kelebihan kita bapak ibu kita pakai bak mandi tuh merek gator jadi rumah subsidi kan rata-rata cuma pakai keranto kita pakai pakai bak mandi kabel kita pakai eterna nah nanti di belakang saya akan apa ceritakan apa saja yang bisa mengambil rumah subsidi dari umur dan lain sebagainya oke bapak ibu ya sip oke bapak ibu ini adalah salah satu contoh rumah subsidi tipe 3660 dan ini adalah area terpadu ini mesjid jami siti khodija itu juga ada pacuan kuda disana ada gajebo gajebo terus disana yang bangunan sana itu jangan di booking gak boleh karena itu untuk kandang kuda jadi kalau pak saya pengen yang disono jangan kasihan ya itu yang disana buat kandang kuda semua tuh jadi bapak ibu saya yang mana dong gitu nah bapak ibu dari blok B sampai F itu semuanya pool booking sudah 80% sudah akat semua tinggal 20% lagi keburu kuota 2021 habis jadi bapak ibu yang yang minat nanti dapat blok G sampai I itu yang ada umbul-umbul itu bapak ibu tuh ada yang umbul-umbul kuning nanti kita sampai ke belakang sana perumahan kita alhamdulillah sudah mengantongi izin lagi bangun 2.800 unit sekarang itu baru 500an pak sudah dapat lagi izin 2.800 unit jadi masih banyak kali total kita rencana 7.000 jadi total kita 7.000 yang akan kita bangun tapi kan izinnya gak langsung bertahap dikit-dikit nah kita mengantongi izin lagi yaitu 2.800 unit tuh bapak ibu jadi siapa aja sih yang bisa apa namanya daftar disini apa perumahan subsidi yang pertama umur umur minimal 21 maksimal 45 kalau mbak masih 17 tahun gak bisa jadi minimal 21 tahun maksimal 45 maksimal 45 tahun terus pasan iya pak terus memang saat ini bapak ibu yang bisa diproses adalah karyawan yang wira swasta oleh bank belum bisa diproses jadi pak saya wira swasta nih wira usaha gimana ini memang saat ini pak memang saat ini belum belum bisa diproses saat ini jadi memang dihususkan untuk karyawan nah kalau KTP luar daerah gimana gak apa-apa KTP luar daerah jadi yang KTPnya Solo Sulawesi mana silahkan tapi wajib tempat kerjanya di Jabodetabek tempat kerjanya wajib di Jabodetabek tinggal nanti kalau KTPnya luar daerah tinggal melengkapi surat domisili saja tapi kalau yang KTPnya sudah Jabodetabek gak usah pakai domisili walaupun tempat tinggalnya beda gitu contohnya 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 KTPnya Jakarta tapi tinggalnya di Bogor itu gak usah pakai domisili alamatnya disamain aja sama KTP gitu seperti itu Bapak Ibu ya itu terus selanjutnya harus bersih BI checking bagaimanapun kita tetap pakai bank gitu loh makanya harus BI checkingnya harus bersih itu terus selanjutnya apalagi ya itu sih belum pernah ambil KPR itu mutlak seumur hidup loh jadi Bapak Ibu kalau saya 10 tahun lalu sudah pernah ambil KPR rumahnya sudah di take over atau sudah dijual ke orang lain gimana tetap gak bisa karena ketika Nik KTP kita ditulis di bank dicek di bank itu riwayat kita udah tahu semua karena memang Nikita itu semuanya bisa membaca semua harus bersih BI checking pokoknya hati-hati deh karena Nikita itu dari kesehatan yang pernah sakit bisulan apa udah tahu semua termasuk keuangan juga kalau pernah ambil apa aja termasuk gini loh Bapak Ibu kita gak ngapa-ngapain tapi Nikita dipakai orang lain itu banyak banget customer saya seperti itu seperti pinjol itu pinjol pinjaman online itu kan ada juga yang legal tapi ada yang pakenya itu pakai data-data piktip gitu loh makanya kenapa KTP kita jangan sembarangan di share di apa di sosial media karena bisa disalahgunakan sama orang-orang seperti itu jadi banyak customer saya itu Pak saya gak pernah minjem online tapi kenapa kok saya masih apa kena BI checking jadi nanti tetap prosesnya semuanya nanti di bank bank yang akan menentukan itu ya sementara itu kita akan lihat rumahnya jadi kalau yang ini ini adalah 90 per 100 jadi kali 100 jadi ini adalah tipe 3690 nanti disana akan dibangun seperti yang itu jadi hooknya seperti itu kalau hook cashnya itu tahun ini harganya 266 juta kalau yang standar seperti ini tipe 3660 harganya 181 juta itu untuk tahun sekarang jadi kalau yang mau beli cash harus sebelum pergantian tahun harus sudah lunas jadi kalau yang mau beli cash silahkan kalau untuk tahun depan itu belum dilaunching belum dilaunching kita ke dalam Bapak Ibu monggo kita lihat ke dalam nah ini kalau ini yang sudah padakat bu langsung borong nih bu keren Pak jadi Bapak Ibu ini 3660 nanti sepitengnya disini sepitengnya disini kedaleman sudah lumayan dalam ya di atas satu meter jadi jangan didalemin lagi sayang kita sudah floor karpotnya silahkan nanti ditutup sebelah sini ditutup tapi untuk depan taman ini silahkan ditutup pakai bunga tapi jangan permanen karena untuk bersihin got-gotnya jadi silahkan dikasih bunga-bunga apa tapi jangan ditutup permanen tapi yang harus bisa dibuka oke terus selanjutnya kita kelebihan kita adalah dobel dinding dobel dindingnya bukan hanya antar rumah samping tapi juga antar rumah belakang kita sudah dobel dinding untuk listrik 1300 kita langsung masuk bapak ibu monggo silahkan nah ini walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ini adalah ruang tamunya ukuran 3x3 3x3 tinggi pelaponnya 3 meter lumayan tinggi ini kamar tidur utama juga 3x3 ini kalau ranjang nomor 1 juga masih cukup karena lumayan luas ya bapak ibu baru kamar tidur anak-anak ini 1x eh 1 lagi 3x2,5 dan kelebihan kita bapak ibu kamar mandinya sudah di belakang biasanya kan kalau rumah subsidi identik dengan kamar mandi di sini ya di apa di tengah kita sudah di belakang silahkan monggo ke belakang sudah di keramik sudah ada bagnya kelebihan kita bapak ibu kita sudah kasih tembok belakang tinggi ini 2,4 meter nah ini yang samping-samping sudah pada akat mau ditinggikan juga silahkan banyak juga yang pasangan-pasangan muda dia gak ngapa-ngapain langsung pindah juga udah layak tinggal nanti beli mesin air aja kita sudah borin kita sudah borin kedalaman 12 meter kualitas airnya seperti yang di parkiran motor tadi jadi airnya gak payo gak asin jadi tawar bagus kualitas airnya tapi memang kondisi di Bekasi atau Jabodotabek pada umumnya sebagus-bagusnya air di Jabodotabek itu tetap tidak layak diminum jadi dikonsumsi jadi cuma bisa untuk mandi sama cuci aja bahkan di Bogor pun sebagian sekarang itu udah gak layak dikonsumsi layaknya cuma untuk mandi dan cuci aja jadi ini seperti ini bak mandinya nah kalau ada yang nanya ini apa? ini adalah bak kontrol gitu loh bak kontrol ini jadi kayak air hujan ini jadi masing-masing kayak ini masuknya masing ke rumahnya masing-masing baru nanti disatuin langsung ke depan sana seperti itu ini buat ya buat itu buat apa hujan apa airnya ke situ bak kontrol jadi kalau Bapak Ibu nutup nah talangnya itu dijadiin satu kesini airnya jadi gak ke tetangga gitu silahkan ada yang tanyakan sambil konsultasi silahkan pokoknya lengkapi berkas dulu gitu jadi kita fokus lengkapi berkas sebelum di ACC dan akad tidak ada pembayaran uang apapun tidak ada pembayaran uang apapun pokoknya gak ada uang booking gak ada uang pokoknya nanti bayar DP all in itu ketika ketika akad nanti monggo ada yang tanyakan kalau belum menikah boleh kan boleh banyak banget disini yang belum menikah ambil itu tapi gaji all innya maksimal 6 juta kalau yang sudah nikah kan 8 juta kalau yang single itu 6 juta itu kalau 6 juta itu termasuk semuanya take home pay yang ditransfer lembur juga lembur juga harus 6 juta tapi kalau di rekening koran gak apa-apa kan kalau cuma data yang masuk doa kalau masuk KTM gak apa-apa yang dibuku kalau lebih gimana dong ya itu peraturan ya itu peraturan karena kemarin itu Bapak Ibu tahun 2021 itu yang daftar kebanyakan sebagian malah yang single padahal pemerintah menargetkan perumahan subsidi itu untuk yang sudah berkeluarga makanya sekarang dibatesin yang single gaji take home pay gak boleh lebih dari 6 juta itu dari banknya bagaimana ya nanti bisa saya aja minimal 3,5 nanti saya deh iya lebih dari 1 rupiah aja gak di ACC kemarin itu 6 juta 1 rupiah gak di ACC caranya gimana itu monggo ada yang ditanyakan silakan nanti kalau setelah ini kita ke blok yang paling belakang ada yang tanyakan silakan kalau dulu itu gaji pokok yang dilihat kalau sekarang gaji pokok berapapun yang penting totalnya yang dilihat monggo ada yang ditanyakan bapak ibu kalau gak ada kita langsung ke belakang saya mati dulu deh maksimal pendapatan suami istri juga digabung gak boleh 8 juta selalu punya kreditan bank sekarang lagi ketat-ketatnya gak boleh ada kreditan boleh ada cicilan apapun biasanya nanti kalau di ACC harus siap ngelunasin gitu loh jadi jadi mas punya kreditan motor nih nanti awal tahun di ACC sama bank itu biasanya sama bank mas di ACC tapi dengan catatan hutang-hutang harus beres semua gitu itu yang pertama dan yang kedua harus siap nambah DP atau turun pelapon jadi kan kayak tahun sekarang ini kan normalnya 13 juta all in ya udah termasuk SHM semuanya nah biasanya pertama yang gak ada BPJS karena ada kerjaan yang kedua punya cicilan di tempat lain apakah motor HP apa itu biasanya kena tambahan DP 4 juta maratus lagi jadi kalau sekarang 13 tambah 4 juta 500 sekitar 16 juta 17 jutaan harus siap atau yang umurnya di atas 40 tahun itu biasanya turun pelapon juga gitu jadi harus 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 siap seperti itu ini pengalaman yang sudah ada tetap semuanya adalah apa analis bank nanti yang tentuin Pak kalau yang contohnya ini ukurannya tibanya 3660 dia dapatnya dihub gitu apakah itu hubungnya dia tanah lebihnya bayar cash langsung apa siap oke yang milih huk yang milih huk tanah lebijannya harus dibayar cash tidak bisa dicicil kalau dijadiin satu malah tidak dapat subsidi karena subsidi itu ketentuannya harga maksimal 168 kalau digabungkan dengan huk berarti lebih dari 168 sama pemerintah tidak dapat subsidi makanya tanah lebihan huk itu bayar langsung ke developer harganya berapa untuk tahun ini tanah lebih hanya 30 meter persegi itu 85 juta sama DP umpamanya tahun depan itu 15 juta berarti kurang lebih 100 juta yang harus disiapkan ketika akad nanti yang milih huk seperti itu jadi kalau untuk tahun depan kan kalau yang rumah rumah standar seperti ini kan DP nya 15 juta nah kalau yang huk harus siap-siap sama tanah lebihanya 85 jadi 100 juta satu lagi pak tapi kalau 15 juta itu udah tapi udah udah jadi dari rincian kalau sekarang kan tahun sekarang 13 juta itu 1 juta untuk SHM jadi udah 13 juta udah jadi kalau nanti 15 juta itu udah sama SHM bedanya yang tahun ini sama tahun kemarin tahun ini sama tahun besok ketanya tahun ini kan 13 kan betul nah tahun besok nanti 15 itu bedanya apa sih pak tiap tahun karena naik awal tahun kemarin cuma 11 juta gitu loh karena naik terus Januari kalau Bapak Ibu akad itu cuma 11 jutaan akhir-akhir tahun ini jadi 13 juta tahun depan naik 15 juta tahun nanti 20 juta 25 itu wajar sih semakin lama pasti semakin naik DP all in tapi kalau kalau alasannya itu pertama untuk membedakan nanti kan blok G itu kan relatif lebih depan sini jadi gini loh perumahan kita itu sebenarnya kalau bangun itu dari depan ke belakang pak nggak dari belakang ke depan tapi berhubung blok G itu baru keluar izinnya sekarang makanya kita baru bangun sekarang kalau blok G itu udah keluar izin dari tahun kemarin kita udah bangun dari kemarin makanya di satu sisi wajar kalau nanti naik DP karena kan udah semakin lama pasti naik di sisi lain karena memang posisinya lebih depan dibandingkan dengan blok F kita lihat nanti ke sana ada yang tanyakan sebelum kita ke ujung pokoknya lengkapi berkas lengkapi berkas aja kalau udah oke kita ke belakang ya bu ini adalah area terpadu jadi ini lapangan kuda nanti biasanya pada asar ada kudanya yang mau nyewa silahkan pokoknya nanti kalau mau naik kuda bilang aja customer patrisno gitu dijamin bayar tetap bayar nah Bapak Ibu yang tadi saya kasih tau itu lagi ada pembangunan tapi jangan jangan pesen itu gitu karena itu untuk kandang kuda kasihan kalau Bapak Ibu disatuin di sana jadi itu ada buat kandang-kandang kuda di sana dan nanti untuk lapangan memanah disitu juga ada lapangan memanah insya Allah jadi kalau kesini enaknya Bapak Ibu kalau memang sumpak di rumah atau lagi berantem mama istri bisa disini Bapaknya tidur disini gak apa-apa pengalaman kalau pas di rumah lagi berantem mama suami Bapaknya tidur aja disini gak apa-apa ibunya di menjid sana itu jadi fokus lengkapi berkas aja dulu fokus lengkapi berkas nanti saya kasih contoh-contohnya jadi nanti Bapak Ibu kita di seberang desa sana itu namanya desa Muktiwari ada dusun namanya dusun pulau Gebang Alhamdulillah disana sudah dibebaskan tanah sekitar 10 hektare 10 hektare nah nanti di umbul-umbul kuning sana juga blok GH terus IJ disana nah itu Bapak Ibu nanti pokoknya kalau untuk masalah unit insya Allah masih tersedia banyak cuma masalahnya kalau di kita itu adalah kuota subsidinya terkadang yang daftar banyak tapi kuota subsidinya terbatas itu Bapak Ibu seperti itu jadi kalau pamanya pemerintah apa namanya mengasih target pamanya seribu kota kita enak kita bangun bisa banyak tapi terkendala itu kadang ya kuotanya dibagi-bagi seperti tahun 2022 saja pemerintah apa namanya kotanya itu cuma 200 ribu unit dibagi seluruh Indonesia andai kata kita kebagian seribu aja itu udah luar biasa ya mudah-mudahan kita ke apa kebagian banyak nanti tahun depan ada yang tanyakan kalau tidak ada kita langsung nanti ke belakang sana oke Bapak Ibu ya sip Bapak Ibu ini adalah blok C ini adalah blok C 1, 2, 3, 4 nah sampai blok C4 ini sudah 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 akat semua bahkan awal tahun kemarin ini rata-rata yang DP 11 juta jadi dari C1 sampai C4 ini rata-rata DP ini rata-rata DP nya 11 juta nah ini baru kita pasarkan lagi C5 sampai C9 tapi sudah full booking full booking dan belum akat karena keburu kota subsidi nya habis tahun 2021 nanti Bapak Ibu dapatnya di blok G sana nah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan nanti ini adalah jalan sana tembus ke desa Srimahi desa Srimahi nah itu nanti yang saya bilang tadi kecamatan Tambun jadi kalau Bapak Ibu dari sana tadi ada lihat ada umbul-umbul itu adalah perumahan kita yang beda kecamatan nanti kita tembus sampai sana jadi ini nanti termasuk jalan jalan utama nanti yang menghubungkan ke desa Srimahi sana jadi kita nanti ada tiga gerbang tadi gerbang pertama nanti di Srimahi gerbang kedua nanti kita lihat gerbang ketiga yang malah sudah dibuka duluan oke ya Bapak Ibu kita langsung ke pojok sana Pak sudah mulai dicor sudah bawa pelang ini blok G sudah mulai cat anvil nah ini blok H ke depan saya nanti itu adalah blok I sama J itu sekitar seribuan unit nanti akan dibangun Bapak Ibu ini adalah gerbang kita yang ketiga kita sudah di beda desa namanya desa Muktiwari nah ini adalah dusun pulau Gebang jadi memang ada sedikit kakak ya berapa puluh kakak doang bagian dari desa Muktiwari Bapak Ibu kalau lihat di sana itu yang rumah warna hijau plus oranye nah itu adalah blok H sama blok F nah itu sudah full booking semua sudah habis terbuking nah yang saya bilang blok I sama blok J itu disini ini insya Allah kurang lebih seribu rumah nanti akan kita bangun kalau memang kuotanya ada baru kita bangun karena antisipasi kalau kita bangun duluan sebagus apapun rumah kalau nggak cepat dihuni itu ya biasanya cepat rusak sudah habis Pak gitu nah kemungkinan Bapak Ibu pertama alternatif pertama dapetnya blok G sama H yang tadi ada Beko tadi yang sudah dibawa pelang andai kata nggak kebagian di sana Bapak Ibu kebagian di sini blok I sama H J jadi oh siap agak ini ya mau masuk iya ada truk mau masuk ayo B lanjut iya ayo itu jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat ini kan perempatan nih ini kalau Bapak Ibu ke sana itu tembusnya ke CBL juga jadi ini sebenarnya gini dulu sebelum jalan kali CBL tadi ada itu jalan alternatif ke Jakarta itu lewat sini jadi sebenarnya ini adalah jalan tua dulu terus aja itu tembusnya ke Tambelang ke Tambelang terus nanti bisa ke Jakarta Utara sana tapi karena udah lama nggak dipakai sehingga apa rata-rata orang lewatnya tadi yang jalan CBL tadi jadi saya sengaja lihatin ke sini karena memang kita proyeknya masih masih luas dan banyak nah ini adalah bank-bank yang nanti akan kita kerjasama KPR-nya ini adalah BSI itu bisa lihat sepanduknya Bank Syariah Indonesia kalau yang warna kuning itu adalah BTN Syariah yang kuning itu umbul-umbul BTN Syariah jadi kita memang pakai Bank Syariah semuanya ada yang tanyakan silakan Bapak Ibu kali untuk model rumahnya sih sama seperti tadi gitu 3660 ini lagi terus pengurukan ada iya nanti di depan rumah ada jalan utama ada Bapak Ibu kalau proyek geliapamil 4 itu kan hampir sudah 3 tahun nah itu belum pernah banjir dulu kali CBL pernah meluap awal tahun kemarin itu juga nggak ke perumahan kita meluapnya itu ke seberang kali sana jadi kalau kali CBL itu meluap itu nggak ke sini bisa ditanyakan ke orang-orang sesepuh sini dari zaman kolonial sampai sekarang itu belum pernah banjir daerah sini banjir itu rata-rata ke seberang kali sana yang memang lebih rendah daerah Babelan Tambun Utara sana itu memang rawan karena memang posisinya lebih rendah ke sana kalau di sini relatif lebih tinggi seperti itu andai kata ada genangan itu biasanya bukan karena apa karena biasa banjir tapi karena memang kayak kemarin nih ada blok ep itu yang agak genang karena memang drain asenya belum diperbaiki gitu aja setelah hujan surut itu langsung kering lagi karena memang blok ep itu kan sebagian masih drain asenya masih pembangunan Pak larinya ke kali depan iya silahkan ada yang tanyakan kalau tidak ada nanti silahkan mau keliling-keliling sendiri silahkan yang mau naik kuda tadi juga silahkan silahkan bapak ibu mumpung di sini kalau di WA kadang saya jawabnya lama silahkan ada yang ditanyakan untuk berkas-berkas pdf-nya bisa minta ke saya nanti saya kirim tinggal di print apa-apa oke kalau untuk fasilitas umum sekitar sini SD itu di desa Sri Mahi sana ada sekitar 5 menit pertama atau kalau di depan pintu tol Pak Sri Jaya itu juga ada SD negeri seberangnya ada SMP negeri terus sampingnya ada SMK negeri sekitar 5 menitan juga dari sini jadi pintu tol itu bapak ibu untuk tahap 1 sudah dibuka Cibitung Telaga Asih target pemerintah Desember ini sampai gabus sudah dibuka tapi gak tahu target aja tapi saya lihat sih truk sudah harulalang di jalan tol tapi targetnya Desember ini sudah dibuka jadi kalau itu sudah dibuka ini sudah nanti lumayan rame kalau untuk sekolahan lain itu di di Kecamatan Tambun itu banyak banget kalau Kecamatan Tambun itu sekitar 15 menitan dari sini itu SD SMP SMA Madrasa Ibtidaiya Sanawiyah terus juga SMP Islam Terpadu banyak di sana kalau untuk rumah sakit yang saya tahu adalah rumah sakit Cibitung Medika itu sekitar 15 menit dari sini yang ke arah stasiun kalau ke stasiun di sini relatif antara stasiun Cibitung sama Tambun sama karena memang Bapak Ibu kalau kita loncat ke sungai sana itu sudah Tambun jadi kita itu lokasinya itu tengah-tengah Bapak Ibu jalan aja 500 meter ke sana sudah Tambun karena memang kita sudah di perbatasan antara Tambun sama Cibitung makanya ke stasiunnya itu relatif antara ke stasiun Tambun sama Cibitung itu sama jadi kalau yang mau kerjanya di Jakarta pakai transportasi kereta itu biasanya ke sana naik motor nanti motornya dititipin di stasiun itu ada ada member biasanya seperti itu ada yang tanyakan lagi silahkan nanti yang mau melengkapi berkas kita jam 2 di kantor pokoknya Bapak Ibu kalau belum berkas lengkap nggak usah dikumpulin dulu nggak apa-apa nunggu lengkap aja dulu yang sekarang mau survei aja dulu juga nggak apa-apa enak Bapak Ibu di sini bisa lihat kambing bisa lihat sapi di sana banyak sapi jadi nuansa desanya dapat kalau Bapak Ibu dapat di sini kayak mudik tiap hari karena mewah mepet sawah kita nanya tanah sawah tanah sawah semua Pak ebah silahkan ada yang ditanyakan lagi komisian berkasnya melalui PDF yang Bapak kirim iya betul nanti tinggal lihat contoh-contoh yang udah saya kirim ada tutorialnya juga seperti itu tapi yang jelas akadnya nggak bisa tahun ini tahun depan karena memang kuota tahun 2021 sudah habis oh siap mau punya adik lagi gak nyanya kasih apa ya sama masjid iya mbak iya mudah-mudahan punya rumah sini ada yang ditanyakan lagi bu iya oh sama-sama mau nanya bu iya harus ditulis tadi yang saya bilang iya emang sebagai kalau subsidi sih memang buat menengah kebawah solusinya tadi iya lebih ya iya tarwe ade iya tadi tanyakan lagi monggo sami-sami bu masyumun biasanya Februari itu udah ada pokoknya tahun-tahun yang lalu itu Februari udah ada bisa bisa tadi udah dibuka yang tadi yang samping iya yang samping menjid gak sekonci kok iya gak apa-apa iya boleh iya monggo monggo iya 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 biasanya Februari baru dibuka iya kemarin yang saya yang panjang iya iya memang kalau peraturannya kan 2 tahun cuma gak apa-apa pakai pakalarin dulu aja deh 7 tahun berjalan 7 tahun apalagi tapi dengan perusahaan yang sama iya apalagi sama iya tapi kalau harganya bikin 7 juta langsung gak bisa ya gak apa-apa yang penting masih di perusahaan situ kalau kan digadang-gadang ntar udah setahun ntar perpanjang 5 tahun siap-siap iya gak apa-apa kecuali kalau beda petek kalau itu kan sama ada yang tanyakan cukup iya oke itu aja bapak ibu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat family hari ini kamis 21 november 2021 saya ada di blok F8 ini jalannya sudah dicor ya untuk listrik sih sudah masuk ke depan rumah semua tinggal disuntik ke masing-masing rumah ini untuk minggu ini insya Allah ada surat jalan itu 50 unitan yang akan dipasang nah itu kita prioritaskan untuk yang sudah mukim dulu jadi yang sudah mukim dulu jadi yang sudah mukim dulu ya paling tidak ya akhir tahun ini 2021 ya semua sudah terpasang tapi untuk yang apa yang surat jalan pemasangan itu kita prioritaskan khusus yang sudah mukim-mukim dulu sudah masuk semua sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam mas ayo di beberapa blok E pun sudah banyak yang dipasang ya listriknya mas ayo nah ini juga blok E ada-ada yang dipasang eh blok F eh mas oke ini F eh F apa E8 ya nah E8 udah ada yang dipasang sudah KWH nya jadi memang kita prioritaskan yang sudah mukim dulu E8 sudah ya target akhir tahun inilah udah semua tapi ini pun tiap hari minimal 10 ada yang dipasang monggo minggu dulu kalau eh 1 sampai 4 sih udah udah semua yang ini yang baru ini juga yang udah dimukim-mukim dipeletaskan termasuk sekarang lagi masang juga PLN lagi masang memang bertahap ya satu hari kadang cuma 10 apa namanya 10 rumah ini tidak lagi masang langsung ke rumah masang KWH nya Pak ini juga lagi narik kabel ini E7 di depan sana udah pada masang oke demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 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 PEMBICARA